kenapa ini guys kenapa bu rem belum emang nabrak bu nabrak sini platnya F lagi guys oh pario oh hancur tuh kepalanya oke guys tepat jam setengah 3 sore ya untung alhamdulillah cuaca mendukung ini kita udah sampai di pasar suka makmur gunung hancawung dengan gagahnya ini kita ambil ke kiri ya kalau lurus ke cetrep Cibinong, Sentul kita ambil ke kiri karena kita mau ke arah puncak 2 dari pasar suka makmur ini sebagai ciri-ciri ya mudah-mudahan sih di atas gak macet ya karena ini video saya rekam tepat tanggal 14 hari Rabu 2024 atau lebih tepatnya libur pemilu karena tadi habis nyoblos kita langsung gaskan ke sini tuh guys tuh masih ada ya saya udah nyoblos nah ini Saung Sabim MPM wih alhamdulillah terlihat lancar jaya nih mantap mudah-mudahan ya gak macet seperti waktu video saya sebelumnya yang libur imlek terjadi kemacetan yang cukup lumayan oke dari sini kita gaskan kita nanti mengarah ke arah pila kayangan oke guys kita sambung lagi setelah tadi kita melintasi Saung Sabim Sukamakmur ini kalau di lihat ya rute puncak 2 dari arah Sukamakmur cukup lumayan lenggang pas kali libur pemilu jadi ini kita update ya sebelum kita sampai ke perbatasan Bogor Bansianjur tahu lebih tepatnya nanti kita melintasi Curug Arca jadi kita lihat suasana ini pemungkutan suara nih guys kayaknya kalau udah jam 3 ini penghitungan suara ya wuhuu lancar jaya kalau kemarin luar biasa pas waktu libur tim black ya wuh banyak banget yang mau ke arah puncak 2 ini cukup lumayan lenggang nih guys oke kita gaskan ya kita mengarah ke arah pertigaan Curug Ceherang lihat guys TPS TPS masih rame disini wuh udah menghitung suara dia gokil keren nanti di desa Arca saya penasaran pengen nanya siapa sih yang menang kalau di desa Arca karena ini tujuan saya kan mau ke arah sana oke guys sebelum kita sampai di pertigaan Jogjogan Gunung Batu kita lihat view sawa ya yang ada disco makmur gokil keren banget nah ini pas kalibur pemilu ya terlihat rute puncak 2 cukup lumayan lenggang jadi itu tadi sebelum kita sampai ke pertigaan Jogjogan Gunung Batu kita kasih lihat view ke teman-teman ya view bukit dan sawah yang ada di Sukamakmur ini guys oke kita lihat gue ya riding sore-sore ini kebetulan udah jam setengah tiga sore untungnya cuacanya sejauh ini masih bersahabat ya karena tujuan kita mau ke perbatasan Bogor Cianjur nah ini dia nih guys pertigaan Jogjogan Gunung Batu kalau kalian mau ke Gunung Batu lurus ya kita ambil ke kanan karena kita mau melintasi wisata Pila Kayangan oke ini kita nanjak ya di sebelah kanan seperti biasa ada penginapan dan wisata alam The Grand Village oke guys kita sambung lagi ini kita melintasi Hotnik baru di Ruta Puncak 2 setelah tadi kita dari Pertigaan Jogjogan Gunung Batu nah ini kemarin waktu saya bikin konten Libur Imlek kita nak duduk disini nih guys hujan cukup lumayan gede ya oke kita langsung let's go kita mengarah ke arah Pila Kayangan Cipa Mingkis dan juga pasar sayur Sukawangi Puncak 2 Lenggang Pasca Libur Pemilu tanggal 14 hari Rabu 2024 kita malah ngacir kesini guys tapi ini saya sendiri ya tadi kita habis nyoblos kita langsung ngacir lihat situasi terkini Pasca Libur Pemilu ternyata rute Puncak 2 sangat lenggang kalian bisa lihat nih wuhuu biasanya lalu-lalang mobil motor Nispi wuhuu ini kayaknya rasa-rasa kayak turun gerimis ya apa perasaan saya aja nih guys jadi seperti ini ya wajah rute Puncak 2 Pasca Libur Pemilu sangat lenggang sekali anjay biasanya disini rame banget emang pengiru mau kemana pengiru saya mau ke perbatasan Bogor dan Cianjur atau lebih tepatnya desa Cibet ada yang baru guys ternyata ya kemarin saya lihat di konten temen saya Pian TV lagi ada pembuatan jalan yang digandang-gandang akan dibangun jembatan raksasa mungkin nanti terbesar terpanjang di Bogor ya katanya sih jembatan ikonik saya juga masih penasaran nah makanya dari itu saya coba untuk let's go ya sore-sore nih ke perbatasan Bogor dan Cianjur kenapa ini guys kenapa bu rem blong rem blong emang nabrak bu nabrak sini nabrak sini oh ini informasi nih guys jadi di ruten ini hati-hati ya tapi orangnya gak apa-apa bu oh gak apa-apa cuma jatuh doang si ibu itu ya oh ini rem blong ibu itu sama siapa boncengannya oh berdua perempuan semua platnya F lagi guys oh paryo oh hancur tuh kepalanya nabrak dimana tadi bang langsung sini ini emang rawan rem blong iya biasanya tuh mentok-mentoknya disitu rumah makan sunda banyak kan yang jatuh hey friend mau ke CBF lihat itu pembuatan yang katanya bakal dibangun jembatan ikonik oh iya iya lagi dibangun ya ini baru-baru kejadiannya ya kalau udah panas cakrak kubat tetap ada anak temulatnya langsung ngelos sekalian betul tapi untung ibunya gak apa-apa ya jadi dia mentok oh iya tapi ini lumayan parah nih kepalanya iya masih bisa dinaikin nih kayaknya takut katanya si trauma dia iya baru banget kejadian ya cakak palanya lampunya pulang ke Bogor wocileng si tiati ya bu emang rawan remblong bu tuh tadi guys remblong ya untung ibunya atau mbaknya gak berdua ya boncengan gak apa-apa motornya hancur kepalanya tapi kalau dilihat masih bisa dinaikin sih tapi luar biasa tuh rusak parah bodi-bodinya nah biasanya di rute ini guys remblong justru yang sering terjadi yang di atas ini ya nah ini di rumah makan kasunda malah jatuhnya di bawah tadi tuh nah inilah sebagai contoh ya teman-teman tuh tadi motor vario jadi si mbaknya pulang ke Cilengsi nah ini biasanya sering disini nih yang rawan remblong nih guys rumah makan kasunda wuh teri guys untung mbaknya gak apa-apa ya paling lece-lece dikit tapi trauma dia takut dia katanya turun ke bawah oke kita lanjut ya wuh ngeri banget jadi seperti ini ya suasana di libur pemilu kita riding ke arah puncak 2 nah itu tadi pas banget kejadian saya nyampe ya remblong wuh jadi guys bahwa saya mudah-mudahan ya buat kalian semua yang akan berwisata ke arah puncak 2 utamakan motor kalian di cek dulu sebelum kesini pertama itu ya rem ban dan juga kondisi motor kalian nah kalau kalian misalnya riding sendiri ya mungkin aman aja ya tapi kalau kalian boncengan beda lagi ceritanya guys karena kan beban ya kalian lihat sendiri ya dari atas itu turun terus wah ngeri-ngeri ini ditanjakkan warga jaya lebih tepatnya ya motornya pario padahal kalau dilihat bodinya ya motornya itu masih baru guys aroh kadang-kadang miris ya mudah-mudahan teman-teman menemukan video ini jadi bisa mendapat sedikit informasi lah tentang kutu puncak 2 yang secara gitu kalau dilihat tuh wih kayaknya keren gitu tapi ya kayak gini guys ngeri-ngeri sedap nah ini kita mengarah nih ke arah tanjakan 2000 apakah warung bukesi buka dan juga teman-teman saya ojek-ojek ganjal beroperasi di hari libur pemilu ini oke kita kasihkan ya ini kebetulan udah asar ada rasa-rasa juga kayak grimis-grimis ya tuh kalian lihat ya di ujung kabut udah mulai turun nah perjalanan kita masih cukup lumayan jauh karena kita mau ke perbatasan Bogor dan Cianjur ya ingin ngasih unjuk ke teman-teman katanya sedang pembangunan jalan baru yaitu akan dibuat jumkatan ikonik di gandang-gandang bakal menjadi wisata keren nanti yang ada di jalur puncak 2 ini ya kabut udah mulai turun lagi guys nah ini kita dikit lagi sampai di tanjakan 2000 tau teman-teman saya apakah ada yang teroperasi disini atau warung ada yang buka rasanya sih enggak ya karena ini agak sepi lenggang guys kalian bisa lihat sendiri enggak seperti waktu kemarin ya disini macet parah ini lihat ya sebelah kanan warung tutup ini juga biasanya saya nongkrong disini nah ini warung bukesi juga tutup ya kalian bisa lihat ya bahkan dipolangi nih tuh satu pun teman saya enggak ada oke kita langsung gas kan melintasi tanjakan 2000 ini kemarin ada teman-teman nyinyir di tiktok katanya itu video lama bang inilah potret tanjakan 2000 ini kemarin subscriber saya jatuh disini masuk di youtube saya ya jadi buat teman-teman ya saya himbaw hati-hati saat melintasi tanjakan 2000 kalau rasa-rasa boncengan kalian enggak mampu mendingan yang satunya turun ya jadi kita udah mulai disambut dengan kabut gokil ini puncak dua emang luar biasa ya jadi seperti saya sering review telaga gue bilang selalu disambut dengan kabut tuh lihat ya makin tebal wuhuu alhamdulillah kita sampai ini guys di bukit batu wih rata-rata warungnya tutup guys jarang-jarang kejadian ini lihat ya ini tutup tutup ini tutup biasanya buka semua keren ya orang-orang disini libur pemilu mereka kompak pada libur ini kalau mau ke Curug Ceherang 300 meter ya disini juga udah deket ya mau ke pilah kayangan tuh lihat kabut tebal nanti kita ke atas ya di season berikutnya mudah-mudahan video ini bermanfaat menghibur teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax